Halo semuanya, saya Sarih Afillah dari kelas Kulubri B2 Nah, sekarang saya akan buat kerajinan Kerajinan apa? Oke, dari barang bekas ya Nah, sekarang kita hanya perlu bahannya yaitu kardus ya Bahannya itu simple banget Hanya menggunakan lem Kalian terserah ya, menggunakan lem apa aja Semuanya bebas, asalkan jangan pakai nasi ya Ini banyak sekali lemnya ya Oke, yang kedua ada penggaris Kalian hanya perlu gunakan penggaris juga Ada pulpet, pensil, dan gunting Ya, hanya dengan bahan ini Hanya dengan media ini kalian bisa membuat tong sampah Yang pertama-tama kalian gunting dulu seperti ini Ini berapa cm? Oke, untuk panjangnya itu 17 cm Seperti ini 17 cm ya, dari sini ke sini Lalu lebarnya itu 16 cm dari sini ke sini Untuk tinggi dari sini sampai ke sini Hanya perlu 10 cm Ya, kalian lihat nih Dan kita perlu menyiapkan dua bagian Dan kemudian di sini ada Untuk kiri kanan dan bawahnya ya Ini ukurannya sama juga Dengan panjang Panjangnya itu berapa ya beratnya Oh, 15 cm Dan ya, sama 15 cm juga Lebar panjang Kalian hanya perlu menyiapkan tiga bahan ini juga Untuk kiri kanan dan bawahnya Dan kemudian Ini, ini tuh apa? Kita lihat aja nanti ya Ini dengan panjang itu 20 cm Dari atas ke bawah Dan lebarnya itu 13 cm lebarnya ya Oke Sebenarnya tadi saya sudah bukti Jadi kalian tinggal langsung coba aja ya Yang pertama-tama kita buat dulu Seperti ini ya Ayo pak pegang aja Seperti ini Yang kita sentirkan dulu ya Kita susun seperti ini ya Biar kenapa Iya, kita susun rata Biar Pas nyimpelnya itu Lebih rapi Kita gunting dulu Yang pertama Kita lem bagian Pahap awal Kemudian kita lem bagian keduanya Lemnya yang rapi Lemnya yang rapi ya Nah, jadinya seperti itu Oke, kita lanjut Tahap keempat Aduh, buka lemnya susah banget nih Kita benting Oke, jadi Kita lipat menjadi satu Agar berbentuk Segi empat ya teman-teman Aduh, susah banget nih lemnya Ya, kita lem bagian sudutnya Agar berbentuk Segi empat Yang dari samping aja gak apa-apa Gunting lemnya Agar tidak berantakan Nah, jadi deh Berbentuk Segi empat Nah, kita isi bawahnya Dengan kardus yang satu lagi Kita lem Seperti Rumah ya Untuk Batangnya Saya menggunakan Sumpit Sumpitnya itu Di belak dua Boleh atau kan Bisa menggunakan Tusuk sate Ataupun Benda Seperti tangkai gitu Ini untuk Tutup atasnya Jangan lupa Di lem bagian Sebelah kanan Agar Sumpitnya itu Tidak Lari-lari Ke kanan Ataupun ke kiri Lemnya Boleh pakai Apa aja Ya Seperti itu ya Kita lem bagian bawah Menggunakan Double tip Kemudian Aku menggunakan Double tip Untuk Menempel Bagian Tangkai Sumpitnya Dan bagian Kornisnya Agar Bisa Menempel Kalian juga Bisa Menggunakan Lem glue Ataupun Lem lainnya Tapi disini Saya menggunakan Lem daun Di bagian Sumpitnya Bisa Bisa Berat ke kanan Ataupun Seperti itu ya Kemudian Tong sampahnya itu Poles sekali Jadi kita harus Menghiasnya Dengan Menggambar Disini aku Menggambar Gambaran Doodle Simpsen Korn Jangan lu封 Jangan luar Bisa Lep confirm LepIK Korn Jangan luar Jangan mentions Jangan luar Siisk Terima kasih telah menonton Terima kasih semuanya Sudah selesai Sampai jumpa